Nih cewek mau ulang tahun dan request minta kalung harga 6 juta Aku sempet terakhir berhubungan sama dia kan Tau ini bakalan malam terakhir aku sama dia Kalau kita gak anjang jodoh gimana? Aku bilang gitu kan Ayah harus tetap sayangnya sama abang sama adek Aku peluk dia, aku peluk Aku peluk karena aku tau itu bakalan malam terakhir aku sama dia Habisnya re** bisa lebih sayang sama kehidupan re** sendiri gitu Untuk ayah dari anak-anak aku Sebenernya ibu gak mau kayak gini Gak mau Malu ibu juga sebenernya kayak gini Cuman ayah udah kejauhan lupa dirinya Ibu sabis-sabis Terima kasih Kuat menangis juga rasanya Well hello everyone Welcome back to Tashyarifina channel Tak habis pikir berita yang tersebar di Indonesia ini Tak lain tak bukan adalah seorang selebgram yang berstatus single Tapi rela jatuh kepelukan laki-laki berstatus suami orang dan memiliki dua anak sah Dan dia rela dicap dirinya itu agak sebagai pelangkor Kebetulan huru hara ini muncul setelah panasnya kasus kekerasan yang terjadi pada seorang seleb TikTok yang bernama HR Dan pada hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang Ngobrol-ngobrol Balik lagi ini tuh bukan podcast yang formal banget ya guys Jadi ini kita disini memang mengundang Kak Vika Ries Kita mengundang Kak Vika disini bukan untuk mengintrogasi Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja kak Iya kak Salam kenal dulu Nama aku Tasha Jadi Kak Vika nih tadi dari mana ke sini? Otw jam berapa? Aku biasa mau lagi siang abis pulang kerja Dari jam kerjaan tadi sekitar jam 5 kali ya Mungkin sengah 5 lah Sampai sini Baik ya? Tapi kalau kabarnya baik ya? Alhamdulillah jauh lebih baik Jauh lebih baik? Berarti sempat tidak baik? Sebelumnya Jadi kesibukan sekarang apa? Kesibukan Alhamdulillah udah bekerja Alhamdulillah rejeki anak-anak dititip di aku Jujur aja aku sempat di DM sama salah satu saudaranya Kak Vika Pokoknya yang menceritakan kalau Kak nilet deh saudara aku Jadi dia curhat Kak aku Jadi kebetulan aku kenal sama salah satu saudaranya Kak Vika ini Jadi dia cerita Aku malah gak tau kalau dia DM Dia cerita mungkin dia prihatin sama kasus yang terjadi Boleh diceritain gak Kak kronologisnya gimana? Di 2023 Tepatnya Februari Februari awal itu Beliau tuh Aku ngambek ceritanya Ngambek ke rumah Adek Pergi Sekitar satu mingguan lah Pas pergi itu memang Tidak bilang tidak izin sama suami Karena memang kan sebelumnya ngambek gitu kan Nah ngambeknya itu karena Memang Aku tuh kalau cocok sama beliau itu Hanya karena masalah kerjasama 27 Januari itu beliau izin lembur pulang kerja Lembur itu Dia diajak nongkrong katanya Sama teman-teman kantornya Nah terus gak lama dia update status WA tuh foto Dalam mobil ada 4 orang Dua laki-laki Dua perempuan Nah salah satunya laki-lakinya ya mantan suami kan Ini yang update si mbak Bukan Si mantan suami saya Di status WA nya beliau kan Nah terus beliau kan memang supir kan Otomatis beliau di depan Nyupir Nah sampingnya itu Cewek Pake kacamata hitam gitu kan Yang belakang Cowok cewek juga Nah yang pake kacamata itu Yang selfie gitu kan Nah kebetulan aku lagi Lagi Apa Lagi ngobrol sama tetangga Nah tetangga lihat tuh Apa Status WA nya suami kan Eh mantan suami Wah siapa tuh teh kata dia gitu kan Ini temen-temen kantornya Katanya lagi lembur Diajak nongkrong gitu Wah hati-hati teh Katanya gitu kan Wah si teteh emang hati-hati Kenapa Mana mau sih Dia sama supir Aku bilang gitu kan Terus ya kan Kita mah gak ada yang tau teh Katanya gitu Yaudah akhirnya aku gak ambil pusing kan Gak lama aku telepon tuh Gak diangkat Terus baru dia telepon balik Apa namanya Ayah baru sampe nih bu Kata dia gitu kan Daerah Bintaro Lagi tuh Kalau gak salah Ayah baru sampe Kata dia gitu kan Terus Yaudah Ngomong Yaudah ya nanti Jangan malem-malem Kalau bisa pulangnya Aku bilang gitu kan Iya kata dia gitu kan Terus Apa Aku sempet Ledekin tuh dia Siapa tuh ya Di sampingnya Bening benar Aku bilang gitu kan Itu Asisten Aspirinya bos Kata dia Asisten pribadinya bos Kata dia gitu Oh kata aku gitu kan Yaudah Hati-hati Aku bilang gitu kan Yaudah Akhirnya dia pulang Sampai rumah Jam Sekitar jam Setengah sebelas Kalo gak salah Setengah sebelas malem Setengah sebelas malem itu Dia Mau berbersihkan Mau berbersih Udah ambil anduk gitu Aku lagi nidurin Anak aku yang kedua tuh Dia kan masih asik tuh kan Oh masih kecil berarti Iya masih satu tahun Satu tahun berapa bulan gitu Iya terus Aku lagi Ini kan Lagi menyusui tuh Sambil tiduran Nah anak aku yang pertama Lagi pup Dia bilang Ibu udah Abang udah nih pupnya Si mantan suami bilang Bu udah tuh anaknya Cebukin Katanya gitu kan Yah ya Allah Tolong ya Ibu nih udah nanggung Mau nidurin adek Aku bilang gitu Aku langsung dibentak Kata dia Emang ayah gak capek apa bu Ayah kan baru pulang kerja Kata dia gitu Ya kan ayah mau sambil berbersih Aku bilang udah ngambil anduk Apa susahnya sih Ya emang berapa menit sih Cebukin abang Aku bilang gitu kan Akhirnya Ya sambil Ngedumel Dia sambil cebukin gitu Akhirnya kan Udah tuh Nah besoknya hari Sabtu Minggu kan harusnya dilibur kan Nah Sabtu dia bilang Bu ayah lembur Kata dia gitu Lembur suruh Nganterin Ibunya Bosnya dia Kata dia gitu Mau ada acara sama temen-temennya Katanya gitu Ya udah ya Aku bilang gitu Lembur-lembur Pulang jam Berapa ya Jam sampai sana Sekitar abis maghrib Sampai kantornya dia Ayah udah selesai Ayah udah selesai nih bu Kata dia gitu kan Aku pikir mau langsung pulang Nah kebetulan dia dari Berangkat lembur itu Nggak ninggalin uang Lupa mungkin beliau ya Biasaikan ninggalin uang Sedangkan aku Beras udah abis Ya pokoknya Makanan di rumah Udah abis lah ya kan Anak-anak tuh Pas sampai Maghrib itu Belum makan lagi nih Aku bilang ya Anak-anak Belum makan Aku bilang gitu Beras udah abis Aku bilang gitu kan Nah dia WA Ambil aja dulu Di apa Tetangga ada Aku biasa Terus aku bilang Ayah mau ngegampangin ya Aku bilang gitu Emang ibu nggak malu Apa ya Kalau tiap-tiap ngutang Tiap-tiap ngutang Kan ayah Baru gajian Aku bilang gitu kan Gini Pokoknya aku ngomel dah Bahasa WA-nya tuh kan Tapi terus dia nggak bales tuh Nggak bales Terus tau-tau pulang tuh Malem Eh enggak Dia bilang gini Bu ayah nemenin Apa Temen ayah dulu Supir juga Ayah nggak enak Mau ninggalin pulang Terus aku ngomel kan Aku bilang Ayah bisa ya Nggak enak sama Sama temen Aku bilang Sedangkan di istri Sama anak Disini lapar Aku bilang gitu Nungguin ayah Nungguin ayah pulang Aku bilang gitu kan Nggak dibalas tuh sama dia Tau-tau pulang-pulang Jam 11 malam Apa jam 10 malam Aku lupa Terus kata dia Eh Terus dia Cuman bawain beras Tok doang Sampai aku tuh Buat makan Anak-anak tuh Minjem nasi Ke tetangga aku itu Aku bilang Teh Minjem nasi Teh Aku bilang gitu Nanti aku ganti Aku bilang Eh si teteh Pake diganti Nasi doang Katanya gitu kan Maksud aku Dia dari situ Nggak ngeliat gitu Kak Maksudnya Apa-apa tuh Ngegampangin Kalau mantan suami Tuh kan Nah udah gitu Udah tuh kan Dia pulang Herin aku Mau bawain aku Makanan gitu ya Cuman aku nih Yang belum makan Kan anak-anak Udah ya Cuman aku yang belum makan Kalau ibu menyusui kan Perihnya tuh Bener-bener ya Perih banget Butuh nutrisi Iya Aku tuh Cuman ada stok energen Satu Herin aku Dia pulang Bawa lauk mateng Gitu kan Bener-bener Tok beras ya Aku harus masak dulu Nunggu berapa lama lagi Kan aku Udah nggak kuat ya Aku bilang Ya udahlah Akhirnya aku sedih energen Kan Buat ganjel Dia mah nyampe rumah Udah Kedepan main handphone Nggak nanya aku Nggak apa Ya udah Akhirnya aku kesel kan Aku diemin dia Terus besok paginya tuh Minggu di rumah dia Libur kan Anaknya yang Gede Si abang Nyamperin tuh Pas pagi-pagi Ayah abang Apa pinjam handphone Kata dia gitu Dibentak Anaknya kan Udah Sana Kata dia gitu Ya aku makin muncak kan Udah bang Sini pake handphone ibu aja Aku bilang gitu kan Maksudnya kesel gitu Tapi disitu belum ada kecurigaan Enggak Aku sama sekali Belum mengarah ke situ kak Sama sekali Belum mengarah ke situ kan Udah tuh Akhirnya aku kesel Aku besokannya WA adek kan Aku mau ke rumah Kamu dulu Aku bilang gitu kan Pengen nenangin pikiran Suami begini-begini Aku bilang gitu Ya udah kesini Kata adek gitu kan Ya udah nyampe sana Aku sempet blokir Sempet blokir WA Mantan suami Tapi gak lama Aku buka WA-nya Tapi tuh Dalam seminggu Aku di rumah Adek tuh Dia sama sekali Gak ada WA Gak ada nanyain Iya aku cuman bawa duit Bener-bener 100 ribu Yang dia kasih tuh Waktu dia Kan aku perginya Hari Senin ya Pas dia berangkat kerja Itu dia naruh duit Uang 100 ribu Udah aku bener-bener Bawa uang itu aja Sampai seminggu itu Ya makan Ya jajan Ya dari adek aku semua Gitu kan Udah Akhirnya Selama seminggu itu Aku Kebetulan Instagram dia Yang itu Nyangkut di Handphone aku Suami Mantan suami Nah Aku ngeliat Disitu dia follow-followan Nama tuh cewek Ya kan Aku inget nih Cewek kayak kenal Aku bilang gitu Oh iya Ini yang Yang di status WhatsApp Yang di status WhatsApp Terus sebelum aku pergi itu Aku sempet Liat WA-nya dia Cat-catannya dia Ada tuh catannya dia Matu cewek Tapi sebatas kerjaan Anterin saya kesini Anterin saya kesini Amin satu Aku mau pulang Baru dia WA Ade kan Tapi Vika disitu Kata dia gitu Iya kata adek aku kan Gitu Kirain aku mau jemput kan Nyatanya enggak juga Pas pulang Dia Aku sampai Dia belum sampai Tuh belum sampai rumah Jam 9 malam Terus pas sampai Apa namanya Dia negornya cuman anak-anaknya Hai abang Hai adek Gitu kan Aku ya digamin aja Gitu Dia tuh gak biasa-biasanya Kak Maksudnya Apalagi aku tinggal Seminggu ya Maaf ya Kalau Maksudnya Kalau untuk hubungan Suami istri tuh Dia biasanya Udah minta gitu Mas udah bayi-bayiin Gitu Ini enggak Coek Bayi-bayi aja Gitu kan Akhirnya Kesokan Keesokan Menteri mulu Kak Mantengin handphone aja Ya aku kesel Aku ambil Gatau kenapa Hati aku tuh Pengen langsung Nyari chat tuh Cewek Gitu kan Feeling Feeling Gatau Langsung nyari kan Terus Semuanya enggak ada Chatannya dia Bahkan Dari yang chat awal Juga enggak ada Jadi kayak Emang sengaja dihapus Betul Padahal yang Sebelum Padahal chat Dari temen beliau Dari sampe 2022 2001 Masih ada Nah Cewek ini tuh Enggak ada Chatannya Nah dari situ Aku bilang Ini chatannya kemana ya Aku bilang Enggak tau itu Kayaknya pengaturan Dari dianya Dia bilang gitu Pengaturan dari dia Gimana Kalau pesan sementara Pasti ada pengaturannya Kelihatan dari WA dia Aku bilang gitu Terus Ya tetap Nyengkal dia Gitu kan Tetap Pokoknya aku ngomong Panjang kali lebar Akhirnya aku ditinggal tidur Sama dia Ya udah Aku juga Tidur kan Akhirnya Udah gak ada penyelesaian Besokannya Aku Ke rumah tante Gak jauh dari rumah Kontrakan aku kan Aku bilang sama tante Tuh Kayaknya Davi nih Punya Apa deh Punya Apa Ada main deh Sama temen kantor Aku udah Aku udah mailin Sama tante aku kan Kamu gak boleh gegabah Kata dia gitu kan Kamu emang ada bukti apa Yang aku mau tanya juga nih kak Aku lihat kan ada banyak Bukti-bukti Yang terkumpul Iya kan Berarti di Warframe 2023 Kak Vika sudah Mengumpulkan banyak bukti Itu sudah berlangsung lama Dan Kak Vika tahu Saat itu berlangsung Aku mengumpulkan bukti itu Sebenarnya cuma seminggu kak Tapi langsung break semuanya Dapet Iya Seminggu Seminggu Karena kan memang dari perjalanan Lini masa riwayat beliau ya Google Mapsnya beliau Karena aku memang nyangkutin Google Maps dia ke Google Maps aku Jadi aku tahu Beliau kemana-kemana tuh Jadi aku tahu gitu kan Nah itu pas puncak-puncaknya dia gak pulang itu Aku bingung gitu Setiap ditanya Kok baru pulang sih Kemana aja Setiap ditanya gitu Selalu marah dia Gitu kan Aku bingung kan Aku mau gimana nih caranya Aku bilang gitu Aku mau tadinya Mau sadap WA-nya Ada notifikasi Gak bisa Aku pasti ketahuan ya kan Gak tahu Kenapa aku tahu-tahu Mikirnya ke Maps itu Berbagi lokasi itu kan Yaudah akhirnya Yaudah akhirnya aku Di tanggal 20 Februari itu Mulai Nyangkutin Mapsnya dia tuh Di Google Berbagi lokasi Sama aku kan Nah dari situ aku ngeliat Kan kalau udah nyangkutin Google Maps itu Lini masa sebelumnya Juga ketahuan kan Oh story-nya ketahuan Nah ternyata Di tanggal 4 sama 5 itu Beliau udah main ke apartemen Beliau Si wanita itu Dari Februari itu Iya Februari Sedangkan aku tanggal 4 sama 5 itu Masih di rumah adek Gitu Yang aku ngambek itu Berarti beliau Sudah main ke apartemen itu Di lini masanya ada kok Ini aku bawa Boleh aku lihat gak Boleh Aku mau lihat boleh gak Ini gokil Spek intel ini guys Bisa kebuka semuanya Ini buat para istri-istri Kalau boleh kasih saran Mulai sekarang Suaminya dihapus aja Waze-nya Buat aplikasi Waze Jadi pake Google Maps gitu Jadi ketahuan Kemana perginya Laki gue sukanya pake Waze Tapi laki gue kemana-mana Bareng gue gimana ya Yang ada mah Handphone gue yang harus disandang Ini ya Kak Oke aku izin lihat boleh Oke Wah 4 Februari Anda berkunjung kemarin Itu lini masa dari Harus dari handphone beliau ya Kak Itu aku sering ke screenshot Iya Ini evidence-nya kuat banget sih Pertanyaan ini harus bisa dijawab Kalau gak bisa dijawab Headshot kamu Terus kunjungannya ini Berarti di tanggal 24 Februari 23 Februari 13 Februari Dan dia itu disana Selama 2 jam 1 menit Detail ya Iya ada disitu detail Keren 3 jam 18 menit 2 jam 51 menit Itu yang paling lama tuh Di tanggal 4 sama 5 itu Iya tanggal 5 Ini sampai jam 3 setengah 3 pagi ya Iya padahal itu dia posisinya Lagi nganterin saudara Ke daerah puncak Dia bela-belain Buat balik lagi ke Jakarta Jam 11 malam Iya Untuk dateng ke apartemen ini ya Betul Beliau udah ketsamani cewek Katanya setelah proses Perceraian kita Padahal Padahal jelas Di tanggal 4 sama 5 Aku masih istri Tapi ini di tanggal 20 Januari Juga udah ada kesana ya Iya Yang pas dia Pergi Yang aku bilang selfie itu Oh iya Ini kan dia nganterin pulang deh Iya 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 Wah yukil sih Mengkap Ini yang dia ke Bintaro Di tanggal 27 Januari 27 Januari Jumat ke Bintaro Oh iya bener Pulangnya nganterin kan Ke Patai Apatemen Cuman gak lama Ya setengah jam lah ya Iya Jadi bukti-bukti inilah Yang bikin Kak Vika tuh kuat Untuk Yaudah deh Gue pisah aja gitu Betul Aku pas mergokin ke apartemen itu Pengen Ya jadi aku sempet ke apartemen Cuman aku gak boleh masuk gitu Gak dapet akses masuk dari pihak apartemen Karena Harus ada akses kartu dari si pemilik itu Gak mungkin dong aku calling cewek Yang ada suami kabur kan Yaudah lah Aku gak lanjutin karena aku udah gak kuat Kak Maksudnya Aku tau beliau dari apartemen Terus beliau yang sok-sok minta jatah sama aku Biar aku gak curiga gitu Aku kalo nolak juga Aku nanti gak bisa dapet bukti gitu kan Kalo aku nolak Pasti dia mikir Makin Ini kenapa nih istri gue gitu kan Jangan-jangan udah tau gitu kan Aku gak mau Soalnya aku pengen bener-bener bukti kuat dulu gitu Pengen catik lah Ibaratnya gitu Cuman lama-lama aku sakit lah Kak Maksudnya Iya Dia dari sana ke aku Dia dari sana ke aku gitu kan Aku padahal tau gitu Di tanggal 26 itu sebelumnya Nah di hari Jumatnya itu Aku sempet terakhir Berhubungan sama dia kan Aku tau Ini udah tau posisinya ya Udah tau aku posisinya Udah tau ini bakalan malam terakhir aku sama dia Itu aku bilang Ya Kalo kita gak panjang nyodoh gimana Aku bilang gitu kan Terus Kalo gak panjang nyodoh Ayah harus tetap Sayangnya sama abang sama adek Aku bilang gitu kan Terus Kata Beliau Ibu ngomong apa sih Kata dia gitu kan Aku peluk dia Aku peluk Aku peluk Karena aku tau itu bakalan malam terakhir Aku sama dia Aku bilang Ya kalaupun kita Anggap panjang jodoh Ayah harus tetap Apa Pasti sayangnya Jangan sampai Berubah gitu Sama abang sama adek Aku bilang gitu kan Begitupun ibu Aku bilang gitu Terus Terus dia bilang Udah lah bu Apa sih Ngomong apa Kata dia gitu kan Ya udah Orang aku tau kan Karena aku tau Makanya aku ngomongnya gitu Tapi beliau kan Karena gak tau Ya udah Cuek aja gitu kan Udah tuh Udah pas kayak gitu Udah Akhirnya Besokannya Aku mutusin buat Ya udah Ayo pi Aku bilang ke adek kan Antara aku buat ke apartemen Aku bilang gitu Aku cuma butuh bukti Bahwa beliau ada disitu Foto beliau ada disitu Buat bukti ke pengadilan Aku bilang gitu kan Biar aku dipermudah Aku bilang gitu kan Terus Ya udah akhirnya Jam 1 malam Aku nyampe ke apartemen Aku nanya Sama security kan Pak Disini ada penghuni Yang namanya Si gak Aku bilang gitu kan Siapa ya mbak Tadi gitu kan Ya udah Aku tunjukin fotonya kan Yang ini pak Aku bilang gitu Oh ini masih Butet Iya bener disini Panggilannya butet Karena orang medan Tapi bener kan pak Ini disini Karena kan aku takut Salah ya pak Namanya Apa namanya Takutnya bukan Patriapak Situ Cawang Si apartemen ini tuh Ada dua Di Patriapak itu Kalau gak salah Bukan di Cawang doang Makanya aku takut salah Kan Makanya aku tegesin lagi Bener ya pak Iya ini Sebutet Kata dia gitu Akhirnya aku Jujur kan Iya pak Mohon maaf Sebelumnya Aku bilang gitu Bapak bisa bantu saya Enggak Aku bilang gitu kan Suami saya nih Ada disini Aku bilang gitu Coba pak Nih liat nih Ini saya lagi ngikutin Di mapsnya beliau Aku bilang Bener kan pak Titik beliau disini Iya ini bener bu Apartemen disini Kata dia gitu kan Yaudah aku bilang Aku sampai jam 3 tuh Kak nungguin ya Sampai WA Sampai telpon Aku sampai bilang Ya abang sakit Aku bilang gitu Apa namanya Gak bisa tidur-tidur abang Aku berharap dia keluar apartemen Gitu maksud aku Panik gara-gara itu Iya Harapannya gitu Nyatanya enggak kak Sampai subuh Aku tungguin Enggak Enggak keluar sama sekali Bahkan aku bilang Anaknya sakit pun Dia enggak gubris Gitu Kata aku Apa anaknya Aku ngomong amit-amit ya Baru meninggal Baru beliau gubris Sekali ya Istilahnya gitu Yaudah akhirnya Pas aku tuh Jam 4 subuh Aku sempat balik kan Ke rumah Karena tante bilang Anak-anak enggak tidur Gitu kan Jam 5 anak Balik lagi tuh Ke Apartemen Nah pas balik itu Baru Si pihak Apartemennya itu Bilang Ibu kalau mau Minta surat Dari kepolisian Katanya gitu kan Buat Bawa suami ibu Ada disini Gitu Baru nanti kita bantu Kata dia gitu kan Yaudah Akhirnya aku ke Polsek terdekat tuh Dari apartemen situ Pas aku lagi mau bikin laporan Aku liat titik beliau Itu Ternyata keluar Dari Apartemen itu kan Yaudah Aku akhirnya Yaudah lah Aku bilang gitu Aku mau lanjutin pun Aku udah gak kuat kan Udah Udah lah Kita bongkar sekarang aja Aku bilang gitu kan Dia nelfon tuh Gak berapa lama Gimana abang Gak tadi gitu Ya masih sakit ya Aku bilang gitu Alasannya Udah jemput Ibu Aku bilang gitu Aku posisi lagi Di rumah kakek kan Jemput udah sekarang Abang berobat Aku bilang gitu Biar dia tuh Kan dia beliau Alasannya lembur kan Lembur Karena di hari minggunya Itu mau Pergi turing Sama bosnya dia Kata dia gitu Aku bilang udah Batalin aja turingnya Aku bilang gitu Kita berobat Abang Aku bilang gitu kan Akhirnya Yaudah Kata dia gitu Akhirnya nyamperin Ke rumah kakek kan Dia Sengaja aku Biar dia duluan Yang sampai kan Ternyata dia duluan Yang sampai Pas sampai Dia ngeliat aku Baru dateng Lah bu Abis dari mana Kata dia gitu Dia dengan muka Yang udah Yang udah gelisah Udah kayaknya Udah tahu gitu Udah feeling dia juga Gitu kan Gak dari mana-mana Aku bilang gitu Aku deketin beliau Mau ngambil handphone Dia sama beliau Ditarik tuh Tasnya Dipegang Bener-bener Dipegang gitu kan Terus aku bilang Ayah Ayah Abis lembur Dimana Aku bilang gitu Jujur sama ibu Ayah abis lembur Dimana Aku bilang gitu kan Diam Itu aku Ngomong dari Jam tujuan Kali Sampai sore Mau asar Diam aja Seribu bahasa Gak ada A Gak ada B Ya aku bingung kan Keputusannya mau gimana Aku udah ngundang keluarganya Keluarganya yang dateng Cuman abangnya Sama kakaknya Aku tuh mau hari itu Penyelesaian Maksud aku Tapi aku boleh tanya gak Dari hati yang paling dalam Sebenernya memang Sudah Ingin banget pisah Karena masalah ini Atau Masih ada chance Pada saat itu kayak Kalau dia begini Sebenernya Aku bisa maafin sih Tapi dia gak ngelakuin ini Betul kak Itu yang aku mau Aku tuh mau ngeliat Dia di hari itu juga Minta maaf sama aku Minta maaf sama anak-anak aku Tapi gak ada Sama sekali Cuman yang diem Aja Diem aja Aku bilang Terus akhirnya Pas lagi ngobrol Kayak gitu kan Si pihak dari Mantan suami Abangnya ya Bilang Ya udah Tunggu satu minggu Biar Sama-sama pikirannya Tenang dulu Gitu kan Mau gimana-gimananya Nanti nunggu satu minggu Kata dia gitu kan Itu Belum tau gak Itu kurang lebih bulan berapa Kejadian yang Tunggu satu minggu Itu Tepatnya di 26 Februari 2023 Itu bener-bener Aku bongkar Semua kebohongan beliau kan Aku bilang Aku tuh ngikutin Kamu Selama satu minggu Aku bilang gitu kan Lewat Berbagi lokasi Aku bilang gitu kan Kamu bilang Kesini Ternyata kamu di apartemen Aku bilang Kamu bilang kesini Ternyata kamu di apartemen Aku bilang Pantesan Aku bilang gitu kan Kamu minta jatah Sama saya pun Itu karena Biar saya gak curiga kan Aku bilang gitu kan Sampai Aku bilang kayak gitu Terus Ya pokoknya gak ada jawaban Ada apa B gitu Dari dia Aku pun bingung Kak Mau Gini Ini tuh gimana Gitu kan Coba kalau dia ngomong Iya bu Ayah minta maaf Ayah Hilaf Disitu insyaallah Aku bakal luluh Kak gitu Bakal Mau memperbaiki Tapi dari dianya aja Gak ada Omongan kayak gitu Gimana aku mau Meyakinkan diri aku kan Ibaratnya gitu Aku tungguin Sedangkan aku Kebutuhan Anak-anak Pampers abis Susu abis Posisi disitu Kak Belum kerja Belum kerja sama sekali Bener-bener Bener-bener Aku tuh dibantu keluarga aja Gitu kan Dari dia pun juga gak ada nafkah Gak ada nafkah tuh Sama dua minggu itu kan Akhirnya aku Wa om aku Aku bilang Om Ini gimana ya Ada kabar Aku bilang gitu Aku kan minta diserahin om Setelah seminggu Tapi gak ada kabar Dan dia gak Gak mikir nafkah Anak-anaknya Posisi Pika Kan belum bekerja Aku bilang gitu Oh yaudah Oh yaudah nanti Coba om telpon Gata dia gitu Tapi selama dua minggu Dua minggu ya berarti ya Satu minggu harusnya Cuman Karena aku tunggu lagi Dua minggu Gak ada kabar juga Selama dua minggu itu Masih satu rumah Enggak Udah pisah Jadi di tanggal 26 itu Yaudah aku pisah Gitu Akhirnya ketemuan Nah pas ketemuan itu Ya biasa ngobrol Masalah anak Ya apa namanya Disini om gak mau ikut campur Om cuman mau ngasih tau Bagaimanapun kamu Keadaan kamu Tapi hak Nafkah anak itu wajib Kamu dosa besar Kalau sampe Lalai sama hak anak Hak anak-anak Yaudah om Saya titip Eh saya titip Itu 500 ribu tuh Aku pikir buat Seminggu atau dua minggu Nyatanya buat sebulan kah 500 ribu Bayangin Haraknya dua padahal Dua Tapi itu di luar temper Susu Kayak gitu Dia Ngebeliinnya beda Gitu kan Itu hanya untuk Mungkin beliau pikir Nah buat makan Sehari-hari aja Gitu kan Tapi berarti Jumlahnya itu Beda drastis Dibandingkan saat Masih tidak ada Si perempuannya Iya Iya Dia tuh sebenarnya Orang tipe bertanggung jawab Banget kak Sebelum hadirnya sih Wah Banget Banget kak Dulu waktu jaman pacaran Aku ya Masih jaman pacaran Beliau pernah kerja Di Apa Toko sembako Gitu Tapi yang reda besar Toko sembako Gede Gitu Nah dia tukang panggul Kayak terigu-terigu Beras gitu Itu berapapun hasilnya Pasti Ayo kita makan Gitu Ayo ini Gitu Apalagi pas punya anak Tanggung jawabnya Dia bener-bener Oh luar biasa lah Iya gitu Semua berubah ketika datang Betul Pas itu Kok berubah banget Gitu Perhitungan banget Gitu kan Nah aku disini juga Blom up di media Eh di media Mana-mana Di mana-mana Aku lupa Jadi beliau mengakui Kalau beliau itu Ada main sama wanita ini Sama om aku Oke ke omnya Kavika Iya Om aku kan nanya Lagi Kamu selingguh kok bisa ketahuan Diledekin kan Sama om aku Iya om Itu aku pelarian Dia bilang gitu Itu ucapan dari dia sendiri loh ya Yaudah akhirnya Dia ngasih 500 ribu Yaudah akhirnya aku WA kan Ya terima kasih Aku bilang gitu Udah sempet nemuin Om aku Aku bilang gitu kan Terus udah nitipin juga Ini buat adek sama abang Makasih ya ya Aku bilang Terus aku minta maaf Aku minta maaf Kalau selama jadi istri Aku belum Jadi istri yang baik Belum jadi istri yang Ayah mau Gitu kan Istilahnya Aku minta maaf ya Tapi Yuk sekarang kita rubah Aku bilang gitu Rubah aku Maksudnya disini tuh Maksudnya yaudah Kita selesaikan Enggak Diselesaikan ke pengadilan Tapi kita Tetap Amat anak tuh Jangan berubah Berpisah sebagai pasangan Tapi tidak berpisah sebagai orang tua Betul Maksud aku kayak gitu kan Yaudah akhirnya dia minta maaf juga kan Ya bu Ayah juga minta maaf Kesalahan Ayah udah fatal Kata dia gitu kan Mau aku Kalau dia udah ngomong begitu Yaudah ya bu Kita jangan mikirin ke pengadilan terus Ayo kita balik lagi Kayak dulu Mau aku gitu kak Ini enggak Yaudah Ayah mau ketemu anak-anak Dimana Gini-gini Jadi Seakan dia tuh nyaman Sama kehidupan dia Setelah Kami berpisah rumah Itu tuh kayaknya nyaman Buat dia Sedangkan aku maunya tuh Ayo-ayo bu Balik lagi bu Masa harus aku terus Yang Nahan Gitu kan Yaudah akhirnya aku mikir juga Yaudah memang ini Mau pilihan beliau Kayak gitu Katanya Katanya Sempat ada konflik lagi di bulan November Pas Pernikahan Itu November sebelum Sebelum kejadian Aku ini Oh ala Sebelum kejadian Ini maksudnya November tahun kemarin Betul Tahun 2022 Iya Jadi aku tuh Kita memang sering cekcok loh kan Namanya rumah tangga Tau kan Iya terus Ceritanya lagi di pernikahan Teman beliau kan Nah teman beliau itu Nikah ternyata Ternyata gak ada WO nya Jadi dibantu sama suami dan temen-temennya Kan gitu Nah Aku dari Awal dateng Sampai Mau kelar acara Itu aku megang dua anak Yang satu Lagi mulai belajar jalan Maunya Gak mau digendong Yang satu Abang juga Yah Kesana kesini Aku kerepotan sendiri Aku ngomel-ngomel Tuh kan Aku bilang Ah tau gini mah Aku gak ikut Aku bilang gitu Mendingan aku di rumah aja Gitu kan Mungkin beliau ngeliat aku marah-marah Dari jauh Beliau nyamperin aku tuh Langsung Ngomong Ngomong Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kata dia Bacot lu Kata dia gitu Depan banyak orang Kak aku dikatain Kayak gitu Dan ngomong-ngomel balik lu sana Kata dia gitu Mau aku kan Dia samperin aku Nanya gitu ya Capek ya Gitu kan Kamu repot enggak Gitu Maaf ya aku tinggal-tinggal Gitu Kalau enggak abang sini Amma aku Mau aku gitu Ini emang enggak Aku benar-benar ditinggal Ya Allah Aku dirumah aja Kerepotan Gimana di tempat luas Kayak gitu Gitu kan Sebenarnya November itu Udah Udah Enggak diperpanjang Beliau pun setelah itu Udah minta maaf Gitu Pokoknya setelah Setelah tuh Cewek masuk Di Januari itu Kan dia masuk kerjanya Di Januari Ada tuh di link ID-nya ya Januari Itu masuk kerja Udah Dari situ Beliau Kalau marah Yaudah Nerus Gitu Nerus yang benar-benar Berubah gitu Perubahannya tuh Drastis gitu Tapi kalau saat ini Kita bicara saat ini Hubungannya sama Beliau gimana Udah Maksudnya udah gak ada Konflik lagi Soalnya aku ada Baca Apakah Apakah iya Apa iya Apa iya Kalau selama nafkah Tidak diberikan Kak Vika Tidak mengizinkan Dia bertemu Dengan anak-anak Betul Untuk saat ini Karena Kan Kita berpisah Rumah itu Dari Februari ya Februari Itu Aku bilang Sama beliau Ya Aku bilang gitu Jangan lupa Sama hutang Dia beliau nih Masih ada Tanggungan hutang Sama keluarga saya Gitu kan Sedangkan beliau Ngakunya Hutang itu Bukan pribadi beliau Yang pakai Padahal itu Hutang tuh Buat kita sehari-hari Kak Buat makan Buat Apa Beliau kerja Dulu beliau Beliau belum kerja disini Soalnya belum kerja Di kantor ini Dia kerja Daerah Cibitung Jadi Biaya 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 Sehari-harinya Lebih besar Gitu kan Terus Itu pun Bukan pribadi gue Yang masih sepenuhnya Dia bilang gitu Ya Allah ya Bisa-bisanya Ngomong begitu Aku bilang gitu Ya udah Akhirnya Pas Februari itu Aku setiap Bulan tuh Nah gitu Kak Ya Kapan Dari Februari itu Aku gak pernah Menyulitkan beliau Untuk bertemu Anak-anaknya Gitu kan Nah Sampai akhirnya Pada di Mei Kalau gak salah Mei itu Lebaran ya Kalau gak salah Ya itu Aku udah Udah-udah Udah mulai Ya udahlah gitu Beliau gak Pernah denger Apa Permintaan aku Ya udah Aku pun punya hak Gitu kan Terus Nelfonin Dia Abang dimana Adik dimana Gitu Udah Akhirnya aku Kalau ayah Sama Kalau ayah Mau ketemu abang Sama adik Ayah Kelarin dulu Ayah lunasin Dulu Aku bilang Emang gaji ayah Berapa sibuk Disini Kata dia Gitu Loh ayah Bisa kan Pinjam Ada pinjaman online Dia biasa Bisa kan Ngambil dulu Barang harga Segini aja Bisa kelar Aku bilang Terus Terus dia bilang Iya ibu Cuman Bisanya Komplain Bisanya ini Bisanya itu Dia bilang Oh yaudah Aku bilang Gitu kan Yaudah Selama Kamu gak Bisa mengusahakan Ya maaf Aku belum bisa Mempertemukan kamu Sama anak kamu Aku bilang Gitu kan Tapi ke Tokpalu Berarti kapan? Ke Tokpalu itu Juni 7 Juni 7 Juni 7 Juni Proses perceraian Di Mei Awal Mei Terus udah tuh Nah Mei masih nafkahin Juni masih nafkahin Juli Mulai tuh Juli awal Dia udah Udah gak transfer kan Aku liat Di Di ATM Aku gak transfer Gak transfer Beliau kan Gajiannya Per tanggal 25 ya Nah Biasanya dia ngirim itu Tanggal 26 Atau 27 Udah ngirim Nah ini gak ada juga Gak masuk Aku bilang gitu Aku tungguin Aku pikir Bulan itu aja Nah aku tungguin Dua bulan berikutnya Gak juga Terus aku tungguin lagi Ke bulan berikutnya Gak juga Nah pas banget Di Di beliau Gak nafkahin itu Di bulan Juni Juli itu Aku langsung tuh Kak Dapet kerjaan Gitu kan Berarti sekarang yang Nafkahin anak-anak Kak Fika Iya alhamdulillah Kak Rejeki anak-anak Ditutupin di aku Untuk saat ini kan Yaudah Akhirnya Apa namanya Nah Pas sama Aku sebenernya Nggak 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 masalah Gitu kan Kalau Kalau beliau Nggak nafkahin Karena aku Nggak 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 denger apa-apa Gitu kan Nah Kebetulan aku Pas 3 bulan terakhir Beliau Nggak nafkahin ini Ada omongan Ke aku Kemarin Di sini loh Kata dia gitu Cerita Katanya Nih cewek Mau ulang tahun Dan request Minta kalung Harga 6 juta Dia bilang gitu Aku langsung Terus Dia mengiyakan Iya Dia bilang Dan aku ngeliat Statusnya nih cewek Iya Dibeliin kalung Ada tuh Terima kasih ya Sayang Dia bilang gitu Tapi di situ captionnya Enif Sedangkan beliau Beliau Satu tahun Padahal Gitu kan Aku bilang Udah di situ Aku muncak Aku bilang Loh Kok bisa Aku bilang Situ gembor-gembor Pengen ketemu anak Aku minta Apa Aku minta syarat Dengan Dengan syarat Nggak ada 6 juta Kamu nggak bisa Mengusahakan Padahal itu jumlah hutangnya Nggak sampe 6 juta Nggak sampe Kak Paling 5 juta 500 lah Hadeh Nggak sampe 5 juta 500 Itu pun paling Orang aku ada kok Aku catet gitu kan Hutang apa aja Hutang apa aja Aku catet Terus Apa namanya Ya udah Akhirnya Kata Keluarga Ya udah Up Gitu kan Dan kebetulan Afifah Nga up Dia Habis Habis Bakuhantam Gitu kan Nah aku Nge-DM Afifah Afifah Yang Afifah Maksud wanita ini Bukan Aku bilang gitu Karena aku juga punya Riwayat Sama wanita ini Aku bilang gitu Nah akhirnya dibalas kan Setelah lama tuh Iya kak Coba cerita Kata dia gitu Pokoknya Jangan takut kak Kata dia gitu Pokoknya apa yang kamu alamin Itu kamu berhak Kata Kata Gitu kan Iya Cuman disini Aku pengennya Bener-bener Cuman Ngebahas Anak-anak Aku bilang Saya cuman pengen Beliau itu Tidak dibekerjakan Lagi di perusahaan Beliau Karena beliau Sudah mangkir Dari Nafkah Anak-anaknya Kewajibannya Gitu kan Percuma Dia kerja Tapi Sepeserpun Nggak ngalir Ke anak-anaknya Buat apa Aku bilang gitu kan Iya kak Pokoknya kakak harus Semangat Kata dia gitu kan Ya udah Awalnya aku nggak mau kak Awalnya nggak mau Kak bilang Ya udah kak Nanti aku bantu up ya Kata dia gitu Ah kayaknya aku Nggak jadi deh Aku sempet gitu kan Ya udah Nggak apa-apa kak Katanya Kalau memang kakak Udah berdamai Sama situasi sekarang Kata kakak Nah terus Akhirnya keluarga yang Gergetan kan Udah up up Kata keluarga gitu kan Lalu kalau nggak up Ya Allah juga Tau lah Tapi aku pengen nanya deh kak Si perempuan ini tau Kondisinya si Mantan suami ini Sudah punya Istri sudah punya Tau Tau ya Tau di Instagram Beliau kan ada Foto-foto kita Di Instagram Mantan suami dulu Ya kan Terus Sebelumnya juga Beliau sering Update status Sama kita gitu Berempat Tau kak Tau ya Jadi bukan memang Dasar dia Nggak tau Terus habis itu Si cowoknya ngaku Nggak tau 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 dan Dan yang aku sering Lihat ya Cewek ini Kayak Pengen butuh Sosok ayah Gitu kak Yang aku lihat Kalau status-status Beliau tuh Di Lagi tuh aku Lihatnya di Status WA ya Kan beliau temenan Sama suami Kan aku lihat Di status WA suami Itu Kayak butuh Sosok ayah Kangen sama Sosok ayah Gitu kan Kan suami kan Memang beda jauh kan Umurnya sama Si cewek itu kan Nah yaudah Jadi kayak Mancing-mancingnya Mungkin dengan hal Kayak gitu Sama suami tuh Mantan suami Kayak gitu kan Nah yaudah Aku Aku mikir kan gini Kamu butuh Sosok ayah Tapi menghilangkan Sosok ayah Dari anak aku Iya kan Maksudnya Itu sempat terucapan Ke perempuan itu Iya kan Enggak sih Aku Ngebatin sendiri Kayak gitu Tapi berarti Kak Vika gak pernah Komunikasi langsung Aku Aku bahkan Gerget sebenernya Aku tuh Kak Setiap ngeliat dia Update status Tentang Apa Tentang mental Tentang ini Tentang itu Aku tuh gerget Sebenernya Gitu Ya Allah Kok bisa sih Kamu update status Gitu Gitu kan Sedangkan Mental gue Yang kena Gitu kan Istilahnya Yaudah Dari Dari Situ Apa Namanya Pas aku Masalah Nafkah itu Akhirnya Aku up tuh kan Kata Viva kan Kak Kalau nanti Selesai Up Nanti Bilang ya Katanya selesai posting Bilang ya Kata dia gitu Ya Viva Nih aku karena Kebentur kerja Aku jadi Setengah-setengah Baru postingnya Aku bilang gitu kan Ya gak apa-apa kak Kata dia gitu Udah tuh Tepat jam 2 malam Aku posting Viva Aku bilang Aku udah selesai posting Aku bilang gitu Viva mau posting Viva mau posting yang Yang terakhir aja ya Postingan aku Aku bilang gitu Udah Pas aku posting Memang belum rame Kak Pas Viva up Baru Karena memang Masalahnya tuh Relate ya Maksudnya Lagi-lagi Ada hubungannya Iya Pas Viva itu baru kan Langsung ditelepon aku Sama mantan suami Malam itu juga Oh iya Iya sama itu Cewek juga langsung ditelepon Oke Aku screenshot kan Pas beliau telepon itu Terus aku Update di IG Langsung Telepon nih beliau Aku bilang gitu kan Gak nelpon lagi Terus gak lama Si ceweknya ini Telepon sekali Terus langsung WA Kak Ini aku Katanya Kata dia gitu kan Aku boleh Aku boleh ngomong Gak kak sebentar Kayaknya ada yang perlu Diluruskan Kata dia gitu Kita Bicara sesama perempuan Dia bilang gitu Kok bisa sesama perempuan Lah kamu sebelumnya Gak mikirin aku Sesama perempuan Gitu kan Tapi aku gak bales Tuh gak gubris Udah aku Screenshot Aku kirim Ke IG story juga Kayaknya udah telat Degi Aku bilang gitu kan Terus udah Akhirnya dia gak Nelfon lagi tuh Gak WA lagi Gak nelfon lagi Yaudah Akhirnya kasusnya Apa Ininya rame kan Terus Gak lama Mantan suami Pembelaan tuh Di IGnya Intinya Bawa Dia tuh Deketnya setelah Proses perceraian Ya aku Gak terima dong Sementara bukti lengkap nih Sementara bukti Sudah lengkap begini Kok masih ngelak Gitu kan Terus Yaudah Akhirnya pas aku Kasih bukti-bukti Udah Sampai sekarang Beliau gak ada tanggepan Apa-apa Gitu kan Tapi ini intermezzo ya guys ya Dari bukti yang tadi Dikasih lihat sama Kafka Itu bener-bener rinci banget Tanggal Pertanggal Bahkan durasi Si mobil itu Stay disitu Berapa lama Jadi si orang yang menggunakan Google Maps ini Stay di apartemen itu Berapa jamnya pun juga kelihatan So kalau misalkan ada yang mengklarifikasi Bilang kalau Kedekatannya pasca perceraian Tadi ke pasca perceraian Berarti ketokpalunya tanggal 7 Juni Tanggal 7 Juni Proses perceraian dimulai di bulan Mei Sementara ini sudah stay di apartemen itu bolak-balik Itu di tanggal 5 Februari Di tanggal 4-5 Februari itu Beliau stay kurang lebih 7 jam Dari tanggal 4 ke tanggal 5 Ya kan Eh 3 jam tadi ya 3 jam 3 jam Tanggal 4 ke tanggal 5 kurang lebih 3 jam Di jam 2-3 lewat 19 Beliau sampai di apartemen Dan kembali lagi keluar ke apartemen itu Jam 2 lewat 36 Aku gak mungkin bisa ceritain sedetail ini Kalau aku tidak membaca angka yang tadi tertulis di sana Terus Kak Vika mulai Apa namanya Membuktikan tadi di tanggal 27 Februari ya Iya Tanggal 27 Februari 27 Februari yang dia bilang lembur kebintaro Lembur kebintaro Jadi ini kalau misalkan kita mau Yang harus diklarifikasikan di podcast ini adalah Karena memang podcast ini tuh Tujuan yang klarifikasikan Iya Yang harus diklarifikasikan disini adalah Kedekatan mantan suami Kak Vika Dengan mbak seleb ini Bukan setelah perceraian Tapi sebelum perceraian Bahkan saat proses perceraian pun Kak Vika sama si Mas ini sudah tidak satu rumah kan Di bulan Mei ke Juni itu Jadi Makanya saya gak bisa nyari bukti lagi Ya gak ada yang perlu dibuktikan lagi Kak Sudah cukup buktinya ya kan Dan saya tekankan lagi yang saya upload di Instagram itu Yang foto-foto mereka itu ya memang setelah perceraian Karena saya buat membuktikan ini loh Kecurigaan saya benar loh Bahwa wanita ini loh Yang ada di apartemen itu wanita ini loh Itu klarifikasinya guys Jadi kalian kalau Ya terserah kalian mau percaya yang mana Tapi kalau Di podcast kali ini Buktinya sudah sangat lengkap Dan jelas dan rinci Mungkin ini pertanyaan terakhir Sekaligus untuk menutup podcast kali ini Terima kasih banget loh Kak Vika udah dateng Udah menyebutkan waktunya Aku kan tadi udah kayak baca-baca Isi Instagram Kak Vika Ya kan Berarti kan sebenarnya yang Kak Vika tuntut ini Sekarang adalah hak anak-anak Betul Kak Vika ini sudah bukan Sebenarnya bukan nuntut hak anak-anak Kak Cuman ingin didengar sama perusahaan beliau Saya minta beliau untuk Tidak pekerjakan lagi di tempat perusahaan beliau Gitu Aku mintanya itu Bukan untuk menuntut lagi hak nafkah anak Insya Allah hak nafkah anak Udah Allah titipkan di aku gitu kan Makanya Kemarin sih aku sempet dengar katanya Beliau memang sudah dipecat Tapi saya belum Dapet surat tertulis lah Dari perusahaan beliau gitu Bahwa beliau itu Sudah tidak dibekerjakan lagi Di tempat perusahaan beliau Tapi dari Kak Vika udah pernah ngomong langsung ke perusahaannya? Maksud direct ke Saya Aku cuman via ini aja Dari a** itu Dibantu dari a** itu Makanya kan Netizen langsung Serangkan Kesitu Makanya Aku udah dapet info dari Orang kantor Salah satu orang kantor Dia Memang sudah mulai berhentikan Memang sudah berhentikan katanya Katanya gitu Cuman aku masih belum yakin Gitu kan Aku sebenernya pengen Ngedatengin Bos utamanya beliau Cuman karena aku belum ada waktu Kan karena aku juga kerja Last but not least Kira-kira apa yang mau Kak Vika sampaikan Ke mas mantan Mbak selebgram Dan netizen mungkin yang Apa yang mau disampaikan Kameranya yang merah Untuk semua netizen Terima kasih banyak Sudah Memberi doa-doa yang banyak Untuk saya dan kedua anak saya Terutama Mau mendengar Perjuangan saya Untuk anak-anak saya Gitu kan Dimana beliau Saya dengar Sudah tidak dibekerjakan lagi Saya terima kasih banyak Untuk semuanya Tanpa Kalian semua Mungkin saya tidak akan didengar Gitu sama Pihak perusahaan juga Gitu kan Untuk neng 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 Harusnya Bisa mengambil Langkah yang Apa ya Yang lebih Lurus lah Harusnya ya Siapa sih Yang gak ngeliat Itu Terpukau gitu Istilahnya Itu cantik Itu kan Berpendidikan Gitu kan Apalagi Ya pokoknya Kalau dibandingin saya Mah Ya Jauh lah Gitu kan Harusnya Bisa lebih sayang Sama Diri Sendiri Sama kehidupan Sendiri Gitu Saya harap sih Dengan kejadian ini Bisa Lebih baik Gitu kan Bisa Belajar Dari Kesalahan Kesalahan Gitu Istilahnya Untuk ayah Dari Anak-anak aku Ya Sebenernya Sebenernya ibu Gak mau Kayak gini Gak mau Malu ibu Juga sebenernya Kayak gini Cuman Ayah udah Kejauhan Lupa dirinya Gak apa-apa Ayah Gak solimin Ibu Gak apa-apa Cuman Lihat abang Sama adek Kenapa begitu Gitu Mas Ibu Sampai Bisa Tega Sama Abang Sama adek Mudah-mudahan Dengan kejadian ini Juga Ayah Bisa Belajar Belajar Menghargai Apa yang ayah Punya Belajar Bersyukur Apa yang ayah Punya Ibu kan Dari dulu Juga Gak pernah nutut Apa-apa Sama ayah Bahkan Bahkan Pas ibu Tahu Ayah Begitupun Ibu Lebih Perlakan Ayah Ayah Gak perlu Khawatir Sama abang Sama adek Abang Sama adek Sehat Sama ibu Biar abang Sama adek Yang nemuin Ayah Suatu saat Nanti Makasih Kak Buka Sudah Sharing Sharing Iya kak Buat Anak-anak Ibu Buat abang Buat adek Mungkin abang Belum Tahu Untuk Saat ini Dan kenapa Ibu ada Disini Kalau nanti Abang Sama adek Lihat Ibu ada Disini Ibu berjuang Buat adek Sama abang Ibu Ibu minta maaf Ibu minta maaf Kalau bisa Ibu Ibu tidak bisa Ngasih abung Keluarga yang utuh Ibu minta maaf Karena abang ini Kalau melihat sosok Laki-laki Gitu ya kak Itu kayak Kamu Sosok ayah Gitu Kayak yang Yang caper Gitu Pengen Perhatiin Gitu kak Terima kasih Abang Sama adek Udah Kuat Udah Mau Mekerja Sama Sama Ibu Udah Bisa Menjadi Pembuat Buat Ibu Sampai Sampai Terima kasih Kuat Mau nangis Juga rasanya Terima kasih Abang Terima kasih Adek Buat abang Sama adek Sayang Sama Sama Ibunya Ya Abunya kuat Banget Ya Bagaimanapun Ayah Abang Abang Sama adek Harus tetep Hormat Sama ayah Terutama adek Suatu saat Yang bakal Kewalihin Adek Itu tetep Ayah Adek Mohon Ibu Mohon Maafin Ayah Ya Adek Karena kan Adek Itu kan Perempuan Anak Aku yang kedua Itu perempuan Bener-bener Baru mau Tahu Sosok Ayah Kak Tapi tahu Ayah Nggak ada Sampai sekarang Beliau Eh Ada Aku yang Kedua Itu bener-bener Bener-bener Sosok Ayah Bener-bener Nggak tahu Sosok Ayah Bener-bener Kecuali Kalau abang Abang Sudah kenal Udah ngerti Kecuali Adek Sudah Gitu Sosok Makasih Kak Maaf Nggak apa-apa It's okay Nanti tandanya Kak Fika nyaman Ngobrol sama aku Oke guys Buat banyak Perempuan-perempuan Di luar sana Tolong banget Aku Yang selalu Aku ulang-ulang Setiap kali aku Bicara dimanapun itu Aku berbicara ya Mau itu Aku berbicara lagi Di TikTok Lagi di Instagram Kak Aku selalu Bilang Kalau Jangan pernah Kita mencari Kebahagiaan kita Dengan cara Merebut kebahagiaan Orang lain Karena belum tentu Apa yang Si perempuan ini Rasa bahagia Bersama dengan pasangannya Itu bakal bisa kita Dapatkan juga Di versi kita Gitu Jadi Kalau memang kita Terlahir sebagai perempuan Ingin dinilai Bernilai Berkelas Cantik Berpendidikan Seperti yang tadi Kak Fika bilang Ya Pakailah Hal yang menempel Di badan kamu itu Termasuk dengan Pendidikan Lateral pendidikan kamu itu Untuk Mendapatkan Sesuatu yang Memang sepadan Dengan kamu Dalam artian yang Kamu sama-sama single Gitu loh Bukan dalam Bukan karena Ini ya Bukan karena Strata Oh dia siapa Saya siapa Bukan itu Tapi Yang saya Yang aku masuk sepadan Disini adalah Jangan pernah Kamu mengambil Seseorang yang sudah Tinggal setengah hatinya Karena kan Mau gimana pun ceritanya Suami itu pasti Setengah hatinya Udah buat istrinya Kamu carilah Laki-laki yang utuh Hatinya bisa buat kamu Gitu Karena Kebahagiaanmu itu Ya Bukan dengan Merusak kebahagiaan Orang lain Gitu Ya Jangan sampai Kasian gitu Karena Mungkin sepanjang podcast Tadi aku gak terlalu Banyak ngomong Cuman disini Aku pengen jelasin juga Ke perempuan-perempuan Luar sana gitu ya Buat laki-laki Di luar sana juga Tolong banget ya Bapak-bapak Jangan Menyianyikan sesuatu Ketika masih ada Di rumah Gitu Karena nanti ketika gak ada Lo mau banding-bandingin Udah gak akan Dapet lagi Hal yang sama gitu Jadi tolong ketika Punya-punya pasangan Baik buruknya pasangan Lebih kurangnya pasangan Itu yang lo pupuk Jadi Tumbuh jadi besar gitu Jangan ketika pasangan lo punya Kekurangan Lo cari di tempat lain Gak adil gitu Perempuan juga Kalau mau kayak gitu bisa Cuman kita gak mau Tau dosa kita Gitu Ya Oke Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Lebih banyak sama Kak Vika Off the record Thank you guys for watching Comment juga di bawah Supportnya Buat Kak Vika Aku gak minta kalian comment yang Next video aku bikin sama siapa Enggak aku Cuman butuh setiap video aku Kalian support Bintang Tamu yang aku ajak Thank you Kak Vika Udah sharing Udah cerita-cerita Semuanya Semoga Pokoknya semoga Aku doain Semoga rejeki Kak Vika Lancar Buat anak-anak Lancar Ya Hidup jadi single parent Itu Gak seberat itu kok Iya Yang penting di jalanin Iya Mamaku Mamanya suamiku single parent Berapa belas tahun mereka Jadi single parent Mamaku juga Single parent Karena seri mati Mbak-bapakku meninggal Iya Jadi Pasti ada aja Jalan Pasti Thank you guys Bye Thank you Subscribe Cuman 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 Cuman